Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel berbagi informasi eh kali ini kita akan memasang eh takometer merek merek apa ini eh Davi ya Hai merek TV Hai dan kita akan memasangnya secara simple saja lah ya jadi RPM nya kita ambil di jalur eh jalur RPM mobil scanner ya Hai jadi kita ambil cari jalur ini hai oke eh sebelumnya kita buka dulu kita lepaskan dulu ininya semuanya itu ada baut di atas ini ya bautnya baut untuk melepaskan ini ya sekarang kita melepaskan speedometernya ada empat baut 1234 ya kanan kiri Oke kita lepaskan dulu speedometernya Oke setelah bautnya lepas 4-4 nya sekarang kita lepaskan dulu dia kan ada ada soket ya ada soket di belakang ini kanan dan kiri Hai jadi kita lepaskan dulu soketnya baru kita bisa melepaskan mengeluarkan speedometernya Hai jadi setelah kita lepaskan eh kabel takometer RPM nya kita masukkan di sini ini dia ada ada lima kabel ya ada lima kabel hijau warna pink kuning merah dan hitam jadi untuk ini tembusnya di sini ya Hai jadi untuk kabel merahnya ini kabel positif hitam negatif dan yang kuning ini ini untuk ke kunci kontaknya ya onnya on offnya jadi kalau kontak kita mati dia juga mati jadi untuk jalur ini eh saya ambil di apa di jalur head unit juga ya saya ambil di jalur head unit jadi untuk kabel warna eh kuning dan merah ini kita gabungkan saja ya ini merahnya kita gabungkan ke positif dan ini ke negatif ya ke ground atau body setelah eh itu jalur hijau dan kabel warna kabel warna pink ya untuk warna pink ini dia untuk lampu kota ya jadi di saat kita menyalakan lampu kota dia otomatis akan meredup takometernya akan meredup lampunya dan untuk kabel yang hijau ini 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 sebenarnya ke koil ya ini untuk sensor RPM nya ini jadi kita ambil di soket sebelah kiri ya jadi soket sebelah kiri untuk mobil Honda Civic Gineo kalau kita dari sebelah kiri ini soket yang warna merah untuk kabel kabel warna pink ya untuk kabel warna pink dan untuk RPM nya ini kita kabelnya warna eh warna biru ya jadi 123 nomor 3 dari kabel warna biru itu untuk kabel warna hijau RPM nya ya cukup jelas ya jadi ini ini kabel warna merahnya kabel warna merahnya untuk kabel warna pink untuk lampu kota dan ini beselang satu kabel 123 nah ini baru eh sensor RPM nya kabel warna hijau ya sekarang kita akan coba kita coba pasangkan ke takometernya oke oke setelah kita pasang ya kita akan coba untuk menyalakan untuk menyalakan kita lihat takometernya kuci kontak kita on kan dia otomatis menyala ya sama dengan head unit head unit juga menyala jangan ambil jalur di head unit ya kabel merah kuning hitamnya jadi dia menyala ya jadi kalau lampu kota kita nyalakan dia akan meredup ya meredup ya ya sekarang kita coba nyalakan mobilnya ya normal ya sekarang kita gas oke oke ya dan berhasil ya sekarang tinggal kita pasang-pasangkan saja semuanya cara pemasangannya sama seperti kita melepaskan oke sampai disini dulu video di channel berbagi informasi jangan lupa like share dan subscribe apabila video ini bermanfaat silahkan bagikan ke teman-teman oke terima kasih